Kita awali ayu sore hari ini dengan informasi setelah mendapatkan nomor urut pilkada puluhan pasangan calon kepala daerah bersiap gelar kampanye besok namun dilarang mengerahkan masa. Setelah Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan nomor urut pasangan calon yang akan mengikuti kontestasi pilkada serentak 9 Desember mendatang, tahapan berikutnya yaitu masa kampanye. Masing-masing pasangan calon harus menerapkan protokol kesehatan dan mentaati aturan pelaksanaan masa kampanye. Sesuai dengan aturan KPU, pada 26 September hingga 5 Desember 2020, para pasangan calon bakal menggelar kampanye secara virtual atau media sosial untuk meraih simpati pemilih. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, KPU juga telah menetapkan sejumlah metode kampanye untuk pilkada serentak dalam peraturan KPU yang seluruhnya harus mengikuti protokol kesehatan. Pilkada serentak akan digelar di 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, termasuk kota Makassar yang menggelar pilkada ulang. Masa kampanye pilkada serentak akan dimulai 26 September hingga 5 Desember 2020. Kampanye ini meliputi tatap muka terbatas, debat publik, hingga kampanye di media masa. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye akan dimulai pada 6 Desember hingga 8 Desember 2020. Sementara itu, pemungutan suara serentak akan digelar 9 Desember 2020. Nantinya dalam gelaran pilkada serentak 2020, petugas dan pemilih wajib menggunakan masker, menjaga jarak saat antre, dan menggunakan sarung tangan. Bagi pemilih lansia, ibu hamil dan penyandang disabilitas akan didahulukan untuk memilih. Tim Liputan AINews melaporkan. Penyidik Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi klinik aborsi ilegal yang beroperasi sejak tahun 2017 di percetakan negara Jakarta Pusat Jumat Sian. Rekonstruksi tersebut diikuti 10 tersangka. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus klinik aborsi ilegal di percetakan negara Jakarta Pusat. Beroperasi sejak 2017, klinik ini telah menggugurkan 32.000 janin. Rekonstruksi ini diikuti 10 tersangka, 9 diantaranya pengelola klinik, sementara satu lainnya adalah pasien. Dalam satu hari, klinik ini biasa menerima hingga 6 pasien yang menggugurkan kandungannya. Rekonstruksi digelar guna mencocokkan peran masing-masing tersangka dalam klinik ini. Selengkapnya mengenai rekonstruksi klinik aborsi di kawasan percetakan negara, sudah bersama kami Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yusri. Selamat sore, Mbak Uci. Baik, Pak Yusri, apa fakta baru yang terungkap dalam rekonstruksi yang digelar tadi? Pak Yusri, silakan. Terima kasih, Mbak. Jadi memang sekarang ini rekonstruksi di TKP sedang berlangsung sejak ke-22 tadi ya, kita rasakan rekonstruksi. Ya memang kita rencanakan ada 63 adegan di 5 TKP, tetapi kita jadikan yang 4 TKP ini memang kita jadikan satu di situ. Kita inginkan di TKP yang ke-4 adalah tempat di mana pelaksanaan aborsi atau tindakan ilegal ini dilakukan. Dari 63 ini ada 5 TKP, kita bagi menjadi 4 kluster sebenarnya. Kluster pertama adalah kluster mereka merencanakan, si pelaku tersangka yang akan melakukan aborsi ini, ini melakukan perencanaan yang pertama di rumahnya, kemudian di kos pacarnya, juga di kantor pacarnya, dan yang ke-4 adalah tempat di mana di depan daripada klinik aborsi janjian antara RS dengan pacarnya bersama dengan ED, salah satu pegawai daripada klinik aborsi ini. Ya mereka memang sudah berjanjian melalui WhatsApp yang dia memang dapatnya dari website daripada si klinik aborsi ini. Yang ke-2 adalah pelaksanaan, mereka mulai pelaksanaannya itu mulai dari mereka mendaftar, mulai persiapan, mereka mulai mendaftar, setelah masuk datang mendaftar, kemudian juga sampai dengan pengecekan USG. Yang ke-3 adalah pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh dokter bersama bidan. Ya tindakan dan yang ke-4 adalah perah setelah, ya pasca setelah tindakan tersebut. Nah ini yang akan kita peragakan dari 63, apa yang sudah dituangkan oleh masing-masing tersangka, ke-10 tersangka ini yang coba kita tuangkan dalam peragaan masing-masing. Ya jadi pertanyaan, apakah kemungkinan 63 akan bertambah, 63 adegan tersebut? Mungkin saja. Nanti kita sambil berjalan, kita bisa melihat fakta-fakta yang ketemu nanti pada saat dilakukan rekonstruksi, inilah nanti yang kita coba nanti menyimpulkan untuk melengkapi semua perkas perkara yang ada. Begitu Mbak Putri. Mbak Bril. Ya baik, lalu apa langkah selanjutnya Pak setelah olah TKP ini? Nantinya semuanya akan kita lengkapi, kalau memang ada masukan fakta-fakta baru, kita akan lakukan pemeriksaan tambahan kembali. Mudah-mudahan apa yang sudah dituangkan oleh para tersangka, ke-10 tersangka ini, yang sudah dilakukan pemeriksaan, ini sudah sesuai dengan 63 adegan yang diperagakan. Kita ketahui memang rekonstruksi adalah bagaimana mereka memperagakan apa yang sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Nanti setelah itu baru kita akan lakukan kelengkapan berkas-berkas, Mbak. Begitu Mbak. Apakah sejauh ini Pak masih berjalan rekonstruksinya, tapi sejauhnya sudah berlaku sejak pukul 2, apakah cocok begitu berdasarkan keterangan tersangka dengan jalan rekonstruksi adegan yang diperagakan? Ada beberapa mungkin fakta-fakta yang awal ini saja kita sebutkan saja, bahwa kemarin kami sampaikan bahwa yang dia terima di sini adalah beda dengan Raden Saleh. Raden Saleh itu menerima sampai 6 bulan ya, yang kemarin bulan-bulan yang lalu kita ungkap juga di daerah Raden Saleh. Kalau di sini dia cuma menerima 2, kemarin saya katakan 2 sampai 14 minggu, ternyata setelah kita lakukan awal di 20 adegan ke 20 lebih itu, ada penyampaian dan setelah dikelopkan bahwa memang cuma 2 sampai 12 minggu saja. Kenapa 12 minggu? Karena lebih dari 12 minggu itu bisa sudah berbentuk janin, sehingga mereka tidak akan mau terima, dokter Dekani tidak akan mau terima. Semua dalam bentuk gumpalan darah saja yang diterima, itu pertama. Kemudian yang kedua, memang juga kita temui fakta-fakta yang ada bahwa setiap hari itu mendaftar lebih dari 15 sampai 20 yang mendaftar. Tetapi mereka cuma bisa menerima 5 sampai 7 saja pasien yang dilakukan tindakan aborsi ilegal di sini. Dengan fakta-fakta yang ditemukan melalui rekonstruksi ini, Pak, menerima di bawah 12 minggu usia kandungan, hukumannya, akankah ada relasi dengan hukuman yang akan diterima nanti, Pak? Ini kan 10 tersangka ini sedang kita peragakan, Pak, dengan perannya masing-masing, dengan persangkaannya, dengan unsur-unsur masing-masing, nanti pasal berbeda buat mereka semuanya. Yang kita ketahui bahwa memang persangkaan di Undang-Undang Kesehatan sudah kita atur, memang termasuk dari beberapa KUHP. Sambil berjalan nanti kita melihat bagaimana perannya masing-masing, unsur-unsur apa, pasal-pasal apa yang diterapkan ke masing-masing para pelaku dari ke-10 orang ini. Pak, dari 10 tersangka begitu, siapa, Pak, yang paling aktif begitu dalam proses pengguguran janin ini? Kalau kita lihat di sini kan perannya masing-masing, tapi kan memang pemilik daripada klinik inilah yang memang salah satunya yang paling aktif. Kemudian juga dokter, oknum dokter yang ada, yang memang melakukan tindakan untuk aborsi. Inilah peran yang paling aktif dan memang punya peran yang dianggap paling penting. Kenapa saya katakan si pemilik? Karena pemilik ini semua yang mengatur sampai ke masalah keuangan pun dia semua yang mengatur. masalah pembagian semuanya anggota yang ada di sini itu pun juga dia mengatur, anggota daripada klinik ini sendiri. Apakah nantinya pemilik dan juga dokter yang perannya paling aktif begitu akan dikenakan hukuman yang lebih berat dibandingkan tersangka lainnya begitu, Pak, nantinya? Paling tidak pasalnya begitu yang dikenakan? Nanti kita sambil berjalan. Ya, tentunya seperti itu, Pak Mangi. Saya katakan tadi dengan perannya masing-masing nanti untuk bisa memenuhi unsur-unsur pasal pesakitannya seperti apa, nanti akan sampai berjalan. Baik, Pak. Ini kan konsumennya juga salah satunya ditetapkan sebagai tersangka ya, Pak, ya, dalam kasus ini. Apakah nanti ada rencana untuk mencari klien-klien lainnya, Pak, yang sebelum ini? Salah satu yang bisa membuat para pasien-pasien yang melakukan aborusi di tempat-tempat klinik ilegal, baik yang kemarin sudah kita ungkap dan sebelum-sebelumnya adalah bahwa memang klinik ilegal ini ada satu sistem yang mereka mau kenapa. Karena nama serta alamatnya itu, itu bisa dirahasiakan. Contoh saja pada saat mendaftar, tidak perlu mengeluarkan RTKTP, cukup menyebutkan namanya saja, ya, misalnya namanya A, dia menyebutkan B pun itu diterima dalam buku registernya. Tetapi yang dilakukan pemeriksaan adalah setelah itu adalah USG. Untuk mengetahui umur, karena apa harus mengetahui umur dari penjana ini? Saya katakan tadi, misalnya lebih dari 2 minggu, kalau 2 minggu saja cuma 2 juta. Tapi lebih dari 2 minggu itu sudah memang dia bisa tahu ini umurnya yang terakhir ini 5 minggu. Langsung ditentukan itu harganya adalah 4 juta. Begitu, Pak. Pak, ini janin yang digugurkan tidak sedikit, sudah 32 ribu janin. Bagaimana para tersangka ini kemudian membuang janin yang sudah digugurkan ini, Pak, dari hasil rekonstruksi ini? Jadi memang ini agak berbeda dengan Raden Saleh bulan yang lalu ya, yang kita ungkap. Kalau bulan Raden Saleh kemarin itu dia bisa menerima janin sampai 6 bulan. Kalau di sini cuma sampai maksimal 2 minggu. Kenapa 2 minggu menurut keterangan dari dokter, okrum dokter DK ini? Karena di bawah 2 minggu itu masih gumpalan darah. Jadi sehingga pada saat dia lakukan tindakan, dalam waktu 5 menit dia bisa melakukan tindakan. Kemudian dibuang ke closet. Ya, itu dan kemarin kita ambil di safety tank, ambil salah satu untuk bukti. Yang sekarang kita lagi cek di laboratorium forensik ya di dalam ini. Tetapi kalau yang di Raden Saleh kemarin, karena memang sudah berbentuk tubuh manusia, sehingga mereka menyiapkan alat untuk kremasi pembakaran. Walaupun sebelumnya disiram dengan bahan kimia. Tetapi kalau tidak hancur akan dibakar dengan menggunakan alat khusus memang. Kalau di sini tidak ada. Cukup karena gumpalan darah cukup dibuang saja ke closet yang ada. Pak, ini hanya dibuang di closet begitu di safety tank, apakah ini akan menyulitkan begitu pengumpulan bukti-bukti, Pak? Kemarin sudah kita bongkar, safety tank-nya, sudah kita lakukan ambil sampel di sana untuk kita lakukan pengecekan di laboratorium forensik, Pak. Itu masih ada, masih. Karena memang pada saat kita lakukan penangkapan pegerbekan di lokasi ini, ini ada satu tersangka yang sudah kita amankan ini. Ini memang baru saja selesai melakukan aborsi, Pak. Sehingga ada semua begitu. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Yusri Unus sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore. Pemeriksa anggota sublit Jatan Raspolda, Mitru Jaya, menggerabak sebuah rumah yang dijadikan klinik aborsi ilegal di Jalan Percetakan Negara Jakarta Pusat. Polisi menangkap 10 orang dari klinik aborsi yang telah beroperasi sejak tahun 2017 lalu. Polisi memeriksa ruangan yang diduga kuat dijadikan sebagai ruang praktik aborsi ilegal oleh para tenaga medis di Jalan Percetakan Negara Jakarta Pusat. Petugas kepolisian mendapati barang bukti berupa peralatan medis serta limbah sisa aborsi. Diduga yang menjadi pasien klinik aborsi ini adalah wanita muda yang hamil di luar nikah. Dari lokasi, petugas kepolisian menangkap sebanyak 10 orang yang diduga terlibat praktik aborsi ilegal, termasuk pemilik dan tenaga medis. Meski telah beroperasi sejak 2017 lalu, warga sekitar tidak menyangka rumah tersebut dijadikan klinik aborsi, apalagi tidak ada pelang klinik. Polisi membawa semua barang bukti untuk diproses, sedangkan bangunan klinik dipasang garis polisi. Bukan kali ini saja pihak kepolisian membongkar praktik aborsi ilegal. Sepanjang tahun ini, polisi telah membongkar praktik aborsi ilegal di dua lokasi, yakni di Jalan Raden Saleh dan Paseban, Jakarta Pusat. 17 orang ditangkap saat subdit resmob di Treskrimum, Polda Metro Jaya, menggerbek praktik aborsi di salah satu klinik di Jalan Raden Saleh 1, Kenari Senen, Jakarta Pusat pada Agustus lalu. Para tersangka terdiri dari tiga dokter, satu bidan, dua perawat, serta sejumlah orang yang turut membantu praktik ilegal ini. Klinik milik dokter spesialis kandungan ini diketahui sudah beroperasi lima tahun terakhir. Dari penggeledahan didapatkan data sejak Januari 2019 hingga 10 April 2020, tercatat ada 2.638 pasien aborsi. Tarif aborsi mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp9.000.000 tergantung usia kandungan. Untuk menghilangkan jejak, janin hasil aborsi dimusnahkan dan dibuang ke kloset. Rumah di Jalan Pasiban Raya, Jakarta Pusat ini sudah 21 bulan menjadi klinik aborsi ilegal. Saat digerebek pada 14 Februari lalu, Subdit 3 di Treskrimsus Polda Metro Jaya menemukan berbagai alat untuk menggugurkan kandungan dan obat-obatan pendukung. Polisi menangkap dokter A alias MM, bidan RM, dan seorang perantara aborsi SI. Dokter A merupakan residivis kasus serupa tahun 2016. Sementara bidan RM juga pernah terlibat kasus aborsi di tahun 2006. Selama 21 bulan beroperasi, klinik tersebut telah menangani 1.630 pasien dan mengaborsi 903 janin. Diperkirakan praktik ilegal ini memberi keuntungan pada perlaku lebih dari 5,5 miliar rupiah. Praktik aborsi ilegal ini melibatkan sindikat yang tidak hanya dokter, melainkan juga puluhan bidan yang turut mempromosikan klinik ini. Tim Liputan AI News melaporkan.